Inilah empat pasien rumah sakit umum daerah Wongson-Goro, Semarang yang dinyatakan sembuh dari virus corona. Pasien yang terdiri dari tiga perempuan dan satu pria ini diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit karena hasil pemeriksaan akhir menyebut sudah tidak terinfeksi virus corona. Belumnya, empat pasien menjalani perawatan dan penanganan medis di ruang isolasi selama dua pekan. Selain tindakan medis berupa obat-obatan dan multivitamin, pihak rumah sakit tak berhenti memberikan semangat dan suasana ceria kepada pasien. Bahwa keempat pasien kami ini dinyatakan negatif. Dan ini adalah sebuah karya luar biasa di samping pasien itu sendiri. Karena dengan keceriaan dan ketenangan dan rapat berhati yang suka-cita, ini mempercepat kesembuhan dan menimbulkan imunitas yang akran. Dua minggu yang lalu saya masuk di sini dinyatakan untuk hasil pertahan negatif. Kemudian di hari yang ke-10 dinyatakan bahwa saya positif. Secara mental saya don't, tetapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan tahu. Itu yang saya yakin. Sampai 31 Maret 2020, pasien terinfeksi COVID-19 di kota Semarang berjumlah 25 orang. Terdiri dari 14 warga kota Semarang dan 11 warga luar kota Semarang. Sementara, yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 berjumlah 7 orang. Di mana 6 orang di antaranya adalah warga kota Semarang. Persembuhan 4 pasien di Bali disampaikan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Mada Indra, saat siaran pers melalui telekonferensi selasa sore. Keempat pasien ini telah melalui dua kali uji tes swab yang hasilnya dikirim ke Litbangkes Jakarta. Provinsi Bali, dari 155 PDP yang dirawat di sejumlah rumah sakit, sebanyak 97 orang hasilnya dinyatakan negatif. dan 19 orang dinyatakan positif. Tim Liputan, CNN Indonesia.